Mereka punya kapabilitas dan kredibilitas, tapi mereka rela-rela untuk terjun ke daerah pedalaman. Intinya ketika kita melihat bahwa adanya permasalahan masih ada di masyarakat, kita mencoba untuk datang memberikan sebuah solusi. Di awal memang ada sikap-sikap antipati dari masyarakat, karena kita melihat masih ada isu pendidikan yang muncul di sana. Jadi anak-anak itu lebih sering diminta orang tuanya untuk membantu mereka menyordir sampah ketika sampah datang. Jadi saya sangat percaya kalau hidup itu adalah tentang belajar dan berbagi. Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah sekarang kita telah hadir, Kak Dwi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Wr. Wb. Masya Allah. Ceria hari ini, Kak ya? Oh iya dong. Edisi Ramadan tetap ceria? Harus. Harus, Masya Allah. Kak, mau nanya sedikit nih, Kak. Aku belajar. Ini apa sih, Kak? Saya yang belajar atau apa nih, Kak? Oh iya. Jadi aku belajar ini adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang social education and youth empowerment. Jadi fokus kegiatan kita ada dua, social education and youth empowerment yang kita, lokasinya itu kita mengepung di daerah-daerah marginal yang ada di sekitaran kota Pontianak. Terutama dari sisi luar kota Pontianak masuk ke dalam. Oh berarti benar-benar daerah yang belum sampai? Maksudnya secara pendidikan yang proper itu belum sampai ke sana? Pendidikan mereka sudah mendapatkan pendidikan yang baik ya, tapi tetap masih ada isu-isu yang lainnya yang terkait dengan social education-nya gitu. Jadi makanya ketika kita mencari lokasi, kita akan mencari lokasi-lokasi yang tadi marginal, kemudian yang memang isu pendidikannya masih ada di situ. Oke, berarti ini fokusnya untuk youth atau yang kepemudanya? Nah youth empowerment itu dimaksudkan adalah penglibatan kita terhadap anak-anak muda yang ada di kota Pontianak yang menjadi volunteer-nya, ataupun segala kegiatan yang dikontribusi oleh pemuda Kalimantan Barat, terutama yang usia 18-30 tahun gitu. Oke, berarti saya masih termasuk ya? Boleh kita cek kata-kata. Oke, boleh. Kak Bo, berarti ini telah hadir dari tahun? Ya, jadi gerakan kita itu diinisiasi dari tahun 2011. 2011? Ya, dan secara legalnya kita mendirikan organisasi Aku Belajarnya sendiri itu di tahun 2013. Oh, ada legalnya, Kak? Ada. Oh, oke. Agar lebih mudah menggerakkan sebuah organisasi ya. Jadi secara legal kita dirikan dengan akta pendirian di notaris. Oh, sampai secara hukum pun udah? Betul. Alhamdulillah amanya, Kak ya? Oh, oke. Berarti dari 2011 pergerakannya? Pergerakannya. 2013? Dilegalkan. Dilegalkan. Menjadi organisasi Aku Belajar. Berarti sekarang volunteer udah berapa orang, Kak? Volunteer kalau dihitung dari tahun 2011 sampai dengan sekarang itu udah ratusan ya. Ratusan. Ya, hitung aja kalau satu tahun itu kita sekitar 15 sampai 20 orang. Oke. Kalau alasan kenapa sih, Kak? Apa ya? Enaknya kenapa barang ini harus terjadi gitu? Oh, barang ini. Barang ini ya? Bukan ya? Kenapa pergerakan ini terjadi? Apakah ada satu alasan gitu, Kak? Jadi, kita sebenarnya terinspirasi juga dari teman-teman sekolah guru Indonesia dan juga Indonesia Mengajar. Jadi, pada saat itu memang kita berpikir bahwa kenapa nih teman-teman se-Indonesia yang mereka punya sesuatu yang mumpuni, mereka punya kapabilitas dan kredibilitas, tapi mereka rela-rela untuk terjun ke daerah pedalaman untuk mengabdi selama satu tahun gitu. Nah, kemudian kita berpikir bahwa sebenarnya kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik berkontribusi terutama untuk kota Pontianak gitu. Nah, sesuai dengan apa yang kita bisa dan yang paling bisa kita masuk dan menjadi hal yang paling dasar itu kan dari sisi pendidikan ya. Nah, makanya kita membuat gerakan ini tadinya, kemudian kita legalkan menjadi sebuah organisasi gitu. Oke. Intinya ketika kita melihat bahwa adanya permasalahan masih ada di masyarakat, kita mencoba untuk datang memberikan sebuah solusi. Oke. Wah, keren Kak. Keren banget. Ini agak speechless nih Kak. Oh gitu? Kak, boleh tau nggak sekarang pergerakannya di Pontianak sendiri udah berapa titik Kak? Oke, jadi sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 itu kan kita memang berfokusnya di TPA Batu Layang ya. TPA? Tempat pembuangan sampah ya Kak? Tempat pembuangan sampah air Batu Layang gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita berpindah ke daerah Tambelan Sampit. Jadi di bawah jembatan tol 1 itu kan ada dua desa ya, ada dua kampung ya, kampung Tambelan sama kampung Sampit. Di situ ada sekitar dua tahun. Kemudian kita ke daerah TPI, di daerah TPI di daerah Juruju sana. Oke. Nah, di situ juga sekitar dua tahun, tiga tahun. Kemudian kita kembali lagi ke TPA Batu Layang gitu. Menarik Kak, kenapa TPA? Karena kita melihat masih ada isu pendidikan yang muncul di sana. Oh. Dibandingkan di beberapa tempat yang lain. Mungkin karena jaraknya agak lumayan jauh dari pusat kota ya. Oke. Jadi isu pendidikannya masih kita temukan sampai dengan sekarang gitu. Dan sebenarnya ya selain isu pendidikan karena di situ juga ada isu-isu lainnya ya. Misalnya kayak isu lingkungan. Kita tahu bahwa di situ kan pusat-pusat penumpukan sampah ya. Jadi ketika, jadi karakter masyarakatnya pasti akan berbeda dengan karakter masyarakat yang berada, yang semakin mendekati pusat kota. Oke. Nah, dari situ kita coba untuk terjun dan memberikan sesuatu yang bisa kita kontribusikan di sana. Oke, Kak. Ini kan judulnya Aku Belajar. Apakah programnya hanya soal belajar aja atau ada program yang lain gitu, Kak? Oke. Jadi program Aku Belajar sendiri ini adalah program utamanya kita. Oke. Jadi memberikan pengajaran ya gratis selama kurang lebih satu semester gitu. Jadi cycle-nya memang setiap tahun, cuman memang pemberian pembelajarannya itu selama satu semester. Oleh volunteer-volunteer yang sudah kita rekrut dan juga kita training sebelum mereka turun. Oke. Nah, selain itu kita juga punya program lain yaitu mini library. Jadi kita mendirikan perpustakaan-perpustakaan mini yang bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk apa namanya ya, untuk ya meningkatkan literasinya masyarakat. Oke. Kalau untuk program yang ini kita udah sampai di Kabupaten Sintang, di Nangapari, kemudian di Sanggau juga, di Dekat Perbatasan, kemudian di Sambas kita punya satu perpustakaan juga, di Kubur Raya kita ada juga satu perpustakaan, kalau di Kota Pontenak sendiri kita udah punya empat perpustakaan. Masya Allah, berarti pergerakan dari 2011 sampai sekarang sudah di beberapa titik? Di luar dari Pontenak juga ada berarti? Di luar dari Pontenak gitu. Oh, itu programnya. Berarti yang pertama tadi, mengajar, kemudian mini library. Nah, kemudian program ketiga itu kita terinspirasi juga dengan kelas inspirasi dari Indonesia Mengajar. Jadi kita punya kelas namanya kelas dimensi, jadi kita memberikan, mendatangkan ahli-ahli atau profesional untuk mereka bisa sharingkan skill-nya mereka. Misalnya nih, kita mendatangkan dokter gigi, yang mengajarkan bagaimana caranya menyiket gigi dengan baik. Oh, iya. Kemudian kita pernah datangin chef, kita minta chef dari salah satu hotel, kemudian kita minta mereka untuk mengajarkan bagaimana sih untuk memasak menu yang memang sehat misalnya. Kita juga pernah mendatangkan, contoh lainnya, Mbak Deah dari Kompas TV Pontenak untuk mengajarkan bagaimana sih experience mereka untuk menjadi seorang presenter. Jadi mereka juga di, kita siapin kayak jazz mini untuk mereka, yang jazz anak-anak. Kemudian kita pasangin mereka kamera, kemudian mereka membaca naskah dari laptop selayaknya di sebuah studio, gitu kan. Di belakangnya kita cetakin backdrop-nya komposisi, kemudian mereka benar-benar mencoba untuk menjadi seorang presenter pembaca berita, gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang pengen kita berikan ke anak-anak di kelas dimensi. Berarti tadi itu udah program-programnya, Kak, ya? Wah, insya Allah, keren banget. Kak, setelah kakak datang, setelah maksudnya aku belajar datang, ada nggak sih perubahannya bagi anak-anak gitu, Kak? Nah, ketika kita turun, kita itu melakukan yang namanya need assessment. Karena perbedaan karakter lokasi tadi, dan juga tempat, dan juga karakter masyarakatnya, otomatis setiap tempat itu punya permasalahan yang beda-beda. Benar nggak? Nah, ketika kita datang, kita melakukan yang namanya need assessment untuk mencari tahu sebenarnya kebutuhan mereka ini apa di masing-masing lokasi. Contoh misalnya, ketika pertama kali kita turun di TPA, di awal-awal pertama kali kita turun ya, di situ kami menemukan bahwa anak-anak ini punya kesulitan menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka lebih banyak menggunakan bahasa ibunya. Nah, kemudian anak-anaknya lebih banyak, anak-anak yang sangat aktif, sampai mereka juga aktif menggunakan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya mereka gunakan ya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini yang akhirnya membuat kita mengumpulkan data dan juga, apa namanya, problem. problem, kemudian kita mencoba untuk meramu problem solvingnya seperti apa, gitu. Metode-metode apa yang bisa kita gunakan. Nah, endingnya itu kita kembalikan lagi dari permasalahan yang kita dapat di awal. Apakah itu terselesaikan atau apakah itu ada peningkatan atau tidak. Nah, contoh misalnya kayak yang tadi, problem yang kita temukan. Pada saat kita selesai mengajar satu semester itu, anak-anak di sana Alhamdulillah sudah mulai bisa berkomunikasi, lebih sopan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan lebih tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Mereka juga bisa, as simple as, mengucapkan kata tolong ketika minta sesuatu, atau mengucapkan kata terima kasih. Dan mengurangi, apa ya namanya, kebiasaan mereka tuh suka melempar-lempar. Memberi itu dengan melempar. Nah, jadi perubahan-perubahan ini, yang kita anggap sebagai sesuatu achievement di mereka. Karena permasalahan awal yang kita temukan seperti itu. Berarti secara karakternya mereka berubah ya? Secara karakter, iya. Nah, terus ada input juga yang kita minta dari masyarakat, ya feedback lah. Ada beberapa feedback misalnya, kayak mereka jadi lebih rajin untuk datang ke sekolah. Karena, nah ini uniknya permasalahan yang muncul ketika di daerah TPA dulu ya. Jadi, anak-anak itu lebih sering diminta orang tuanya untuk membantu mereka menyorder sampah ketika sampah datang. Jadi, mereka tidak masalah untuk tidak masuk di hari itu misalnya, ketika truk-truk sampah datang gitu. Karena mereka akan lebih minta bantuan. Nah, tapi ketika kita datang, ngasih input dan segala macam pengajaran dari kakak-kakak volunteer, Alhamdulillah, absensi itu semakin berkurang. Jadi, mereka jadi lebih rajin masuk ke sekolah. Karena mereka lebih paham asensi bersekolah itu apa sih. Di sekolah formalnya ya. Berarti awalnya, tanggapan dari warga di sekitar itu memang dapat dikatakan sedikit negatif ya? Karena mungkin, kita orang luar yang masuk ke komunitasnya mereka gitu ya. Orang yang tidak tahu dari mana asalnya, ujuk-ujuk datang gitu kan. Siapa ini? Siapa ini gitu kan? Yang sangat berbeda dengan mereka gitu kan. Nah, jadi di awal memang ada sikap-sikap antipati dari masyarakat. Tapi, ketikapun kita turun, kita selalu berkomunikasi dengan stakeholder setempat. Jadi, kita masuk itu melewati izin dengan camatnya, kemudian izin dengan lurahnya, turun ke RW, kemudian ke RT. Jadi, kita adakan juga tuh dialog terlebih dahulu pada saat di awal lead assessment itu ya. Nah, dialog dengan warga juga. Kira-kira kebutuhannya apa. Jadi, kita mengenalkan terlebih dahulu. Oh, tapi sekarang tanggapannya sudah bagus ya? Sekarang tanggapannya sudah bagus. Dan mereka sudah paham. Oh, ini kakak volunteer yang datang. Setiap kali kita datang, mereka tahu. Mungkin dapat dikatakan, kalau salah satu tantangannya pada saat kakak terjun, apa, di aku belajar ini, terjun ke lapangan adalah beda persepsi nih? Iya. Beda persepsi, pola pemikiran dari warga dengan kita nih kan ya? Betul. Oh, berarti caranya kayak tadi tuh? Yang kakak bilang. Pendekatan secara verbal. Ngobrol, gitu. Oke, oke, oke. Kak, kau boleh tahu motivasi kakak nih, kak? Kenapa kakak masih, sampai sekarang kakak masih dengan aku belajar ya? Masih. Kenapa sampai sekarang kakak masih membersamai aku belajar? Jadi, what I believe in life is, life is about learning and sharing. Learning and sharing? Learning and sharing. Oke. Jadi, saya sangat percaya kalau hidup itu adalah tentang belajar dan berbagi. Ketika kita udah belajar, berarti kita udah mendapatkan inputnya. Outputnya, itu harus di-sharingkan dengan orang lain. Nah, itu kalau dari bahasanya kayak motivasi sendiri ya. Kenapa akhirnya masih, masih melakukan hal yang berbagi tadi, gitu. Karena, I think, kalau misalnya kita sudah punya wadah ya, ada organisasinya, kita akan tetap bisa berkontribusi di situ. Oke. Kemudian yang kedua, apart from that, because I live here, tinggal di Pontianak, keterlibatan kita untuk memajukan kota Pontianak tuh, apa namanya, harus sebenarnya ya. So, that means you want to give something? Give something and contribute. Contribute. Sebagai warga kota Pontianak. Dalam bentuk apapun, kita bisa, kita bisa kontribusi, gitu kan. Bidangnya macam-macam. Yap. Nah, bidang yang kebetulan dijalani, ya bidang ini, gitu ya. Jadi, bidang pendidikan non-formal dan juga informal lah. Oke. Oke. Kak, ada pesen-pesen lah, Kak? Buat para relawan, aku belajar nih, Kak? Jadi, untuk volunteer. Voluntir, sorry. Atau volunteer aku belajar yang sekarang masih mengajar. Tapi, ini akhir Maret kemarin sudah tutup semester. Jadi, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk waktu, energi, tenaga, ide, dan segala macam, kontribusinya. Untuk adik-adik belajar yang ada, ini kan kita lokasinya lagi berfokus di TPA ya, TPA Batu Layang. Apa yang sudah diberi, pasti akan sangat bermanfaat untuk mereka. Teman-teman akan menjadi sejarah perkembangannya anak-anak tadi yang ada di sana. Kayak gitu. Kemudian, untuk teman-teman yang belum atau mungkin kepengen menjadi volunteer aku belajar dan pengen berkontribusi, teman-teman bisa bergabung bersama kami. Kita sama-sama memberikan sebuah kontribusi untuk kotanya kita dengan hal kecil yang bisa kita lakukan. Oke. Sebe-sebe. Tadi kan untuk relawan atau volunteer-nya. Kalau untuk aku belajarnya, Kak, ada harapan apa? Untuk aku belajarnya, harapannya aku belajar bisa tetap mengemban misi berkontribusi tadi untuk kota Pontianak. Dan harapannya, semoga tidak lama dari tahun 2022 ini, aku belajar sudah tidak ada lagi. Artinya, kalau aku belajar sudah tidak ada lagi, permasalahan terselesaikan dengan baik. Aku belajar ada karena adanya masalah. Benar nggak? Iya, iya, iya. Ketika permasalahan sudah selesai, berarti aku belajar sudah tidak ada lagi nanti. Jadi, itu maksudnya misi sudah selesai? Misi sudah selesai. Oh, selesai. Harapannya seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, jadi itu ada sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Kak Dwi di Aku Belajar. Nah, semoga kisah ini bisa menginspiratif dan aplikatif buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa lebih bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Dan, sampai jumpa di sinopsis mendatang. Wabila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sinopsis mendatang. Sampai jumpa di sinopsis mendatang. Sampai jumpa di sinopsis mendatang. Sampai jumpa di sinopsis mendatang.